Saya tidak sebut nama, ini ada ketentuan di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomer akun, dan sebagainya itu ya. Profil entitas, profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi, pihak terlapor, nilai tujuan transaksi, saya tidak sebut apa-apa, hanya sebut angka agregat. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun, yang benar 35 triliun, sehingga jumlahnya 349 triliun, fix. Saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih, kok saudara baru ribut sekarang? Ini, umumkan dan saudara di majlis, ya dulu nih, kita yang mengumumkan kasus Indosurya. Saya katakan juga sekarang ke Pak Beni, tanyanya kok seperti polisi? Menko, boleh? Ngomongan apa enggak? Begini Pak, kalau sebutkan, boleh apa tidak? Jawab, iya atau tidak? Kan enggak boleh tanya begitu. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya, kalau boleh itu enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni, Pak Beni boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Nah, tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu, sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Lih, ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet saja. Kadang-kadang Pak Mahfud, Pak Mahfud tahu juga, kita bertanya seperti, Kala lagi polisi, tanya klien, tanya, 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 atau jaksa, tanya, terperiksa. Kadang-kadang lebih tajam, sehingga ada kesan, seolah-olah kalau pertanyaannya tajam, Dewan memposisikan pemerintah sebagai bawahannya. Tidak demikian, Pak. Anggota Dewan punya hak, termasuk hak interrupsi. Itu diatur dalam undang-undang ini. Saya menantang supaya Pak Mahfud buka. Supaya buka sejelas-jelasnya. Apa yang Bapak sampaikan itu, tidak menjadi pertanyaan atau spekulasi, atau analisis. Analisa di publik. Spekulasi itu sangat jelet. Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Apakah Pak Mahfud sudah menjadi bagian dari oposisi pemerintahan? Suharto jatuh karena ada anggota kabinannya yang melakukan perlawanan dari dalam. Sebab ada isu kan, Pak. Sri Mulyani, MNKU menolak rencana beli minyak Rusia masuk Indonesia. Banyak pejabat yang tidak suka. Banyak pembantu yang lain juga yang tidak suka, Pak Mahfud. Jangan-jangan memang kelompok ini tidak suka Sri Mulyani lagi menjadi MNKU menjelang 2024. Kita undang Sri Mulyani. Setuju? Kalau bisa besok, besok. Untuk menuntaskan ini. Supaya tahu siapa yang sebetulnya melakukan pembohongan publik. Kalau bisa, kita selesaikan juga secara publik. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Buh Amen. Terima kasih. Terima kasih.